Intro Satu hal yang sangat menarik, yang saya pikir menarik waktu itu adalah Kalau saya membuat karya performa saya gak butuh apa-apa Saya hanya butuh tubuh saya pun bisa Tentunya kalau sekolah di Jerman juga harus dibekali dengan bacaan yang banyak Dan sekaligus saya mendalami buku-buku filsafat dan segala macam Yang paling penting adalah hubungan antara pelakunya dengan hubungannya dengan manusia lain It's all about human Kebetulan pada waktu itu Ancu Furukawa selesai tugasnya sebagai profesor Dan Marina Abramowicz datang ke sekolah itu menggantikannya Saya kurang tahu waktu itu siapa itu Marina Abramowicz ya Wah itu kelas pertama tahun 97 Dan sejak itu saya pikir semakin saya tahu bahwa Performance art itu juga tidak hanya membutuhkan tubuh sebagai media saja Tapi tubuh sebagai conceptual body Tubuh itu tidak hanya mewakili konsep Tapi dia adalah sebuah kesatuan antara tindakannya sebagai tindakan life-nya Tindakan yang natural Tindakan yang alami, yang manusiawi Tapi dibalik itu ada sebuah perjalanan untuk memutuskan bahwa ini saya lakukan Karena saya ada niat, ada pikiran, ada wawasan Jadi bukan sekedar show Sementara di performance art itu Kelemahan kita adalah juga kekuatan kita Kelemahan kita itu manusiawi Dan dari situ energi itu tumbuh Saya pikir mengkomunikasikan konsep atau pikiran Kelemahan yang melatar belakangi sebuah karya performance itu Terwakili hanya ketika dia disaksikan secara live Menurut saya karya yang menarik itu karya yang nampaknya belum selesai Jadi eksekusi yang terakhir sebuah karya itu tidak hanya berhenti seperti sebuah desain Menurut saya karya seni rupa itu Terutama di bidang saya itu performance itu Kalau performance tidak berhasil mengajak Tidak bisa berhasil menggugah perspek atau pintu-pintu persepsi penontonnya Itu belum terjangkau Publik performance itu mereka selalu membawa kejutan ya Dan resiko karya itu selalu ada di situ ya Ketika kita berkarya seperti ini Dan supaya mesej kita atau pikiran kita tersampaikan Tapi publik tidak akan pernah kita bisa duga pikiran mereka Kita tidak bisa mengkontrol Apa yang diserap oleh pencernaan visual mereka Feeling mereka dan segala macem Saya selalu mencoba untuk urut gitu ya Mengembangkan metode Menemukan lagi apa sih long duration itu Apa yang bisa hadir di situ Apa yang bisa saya dapatkan Apa yang bisa saya berikan Bagaimana sejuta kata dari sebuah konsep bisa terreduksi menjadi satu kata Tapi itu kan belum selesai gitu Karena hubungan saya dengan publik itulah yang kemudian aktif Terus itu saya research, research, research Saya pikir keinginan saya, keinginan saya Itu yang membuat saya terus continue ya Terima kasih